Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 3 Di sini ada informasi 2 buah titik M dan N Di mana N-nya terletak di kanannya M Jadi kita misalkan ini titik M Kemudian di sebelah kanannya ada titik N gitu misalkan Nah, kita tinjau Sebuah partikel A yang bergerak dari M dengan kecepatan awal 18 meter persekon ke kanan Jadi di sini ada partikel Partikel A Dia bergerak dengan kecepatan awal Sebesar 18 meter persekon ke arah kanan Tapi percepatannya adalah 2 meter persekon ke arah kiri Berarti percepatannya A adalah 2 meter persekon kuadrat ke arah kiri Pada saat yang bersamaan Sebuah partikel B bergerak dari titik N dengan kecepatan awal 12 meter persekon ke kiri Berarti dari sisi yang berlawanan Di sini ada partikel B Bergerak ke arah kiri dengan kecepatan awal Sebesar 12 meter persekon Dan percepatannya adalah 3 meter persekon kuadrat ke arah kanan Berarti di sini Percepatan B nya adalah 3 meter persekon ke arah kiri bergeraknya hanya bergerak sepanjang garis lurus Tidak berbelok-belok Nah kedua partikel itu ada informasi sempat berada di posisi yang sama sebanyak 2 kali Jadi penting ini ada informasi berada pada posisi yang sama sebanyak 2 kali Artinya keduanya tadi bertemu sebanyak 2 kali Dan selang waktunya adalah 4 detik Nah yang dicari kira-kira berapa jarak antara titik M dan N Berarti yang dicari misalkan jarak ini kesini kita sebut sebagai S Dan yang ditanya di soal adalah berapa S ini Oke Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan soal ini Kita misalkan sebuah titik di mana kedua benda tadi saling ketemu Jadi misalkan ini titik temu keduanya Maka ini kesini bisa kita sebut sebagai S A Atau jarak yang ditemu oleh A Sedangkan ini kesini kita bisa sebut sebagai S B Atau jarak yang ditemu oleh B pada saat ketemu dengan A Nah dari gambar ini kan kita bisa lihat bahwa S A ini kesini Ditambah S B ini kesini adalah jarak antara M dan N Sehingga kita punya persamaan penting yang pertama adalah Bahwa S A ditambah dengan S B haruslah sebesar S Nah ingat informasi penting dari gambar ini Kita lihat bahwa kecepatan dan percepatan selalu berlawanan arah Dan yang harus kalian ketahui adalah Kalau percepatan berlawanan arah dengan kecepatan berarti bendanya diperlambat Maka kalau kita tinjau dalam arah yang sama A nya selalu berlawanan dengan V Jadi misalkan S A Ini kalau misalkan kita rumuskan kalian ingat bahwa S Itu kan dirumuskan sebagai V 0 dikali T Ditambah setengah A T kuadrat Nah disini kecepatan dan percepatan selalu berlawanan arah Sehingga nanti tanda positif negatif antara V dan A nya Kita buat harus berlawanan Sehingga dari sini kita peroleh bahwa S A nya adalah V A 0 dikali T Ditambah setengah A nya A dikali T kuadrat Ditambah lagi dengan yang S B nya Berarti V B 0 dikali T Ditambah setengah A nya B Ini A nya A besar ya A nya B dikali dengan T kuadrat Sama dengan S Nah sekarang kita masukkan angka-angkanya Jadi kalau misalkan kecepatannya itu bertanda positif Berarti percepatannya harus kita buat bertanda negatif Begitupun sebaliknya Jadi disini saya misalkan kecepatannya saya buat bertanda positif Berarti 18 dikali T Ditambah dengan setengah dikali negatif 2 Dikali T kuadrat Ditambah V 0 nya 12 dikali T Ditambah setengah dikali dengan negatif 3 T kuadrat sama dengan S Mungkin diantara kalian ada yang bertanya Kenapa kok bukan yang ininya negatif yang ininya positif Sesuai dengan gambar ini gitu misalkan Jadi yang perlu diingat S disini adalah jarak Jarak ini kesini ditambah ini kesini Bukan perpindahan Makanya nanti harus konsisten Kalau V nya semuanya dibuat tanda positif Berarti juga untuk A dan B kita buat positif Dan percepatan A dan B juga sama-sama bertanda negatif Meskipun arahnya berbeda Nanti kalau misalkan kalian sesuaikan dengan gambar ini V A nya positif A A nya negatif V B nya negatif A A nya positif Nanti malah jadi kurang tanda disini Jadi harusnya S A dikurang S B gitu ya Maknanya jadi berbeda Oke lanjut Kita sederhanakan ini berarti Bisa kita sederhanakan 18 dengan 12 T Dapat 30 T Ini dengan ini kita sederhanakan berarti dapat Negatif 5 per 2 T kuadrat Sama dengan S Nah dari persamaan ini Agar terlihat lebih mudah untuk diselesaikan Ini bentuknya sudah terlihat seperti persamaan kuadrat Dan persamaan kuadrat itu biasanya secara umum Pangkat tertingginya diletakkan di depan Jadi misalkan ini kita pindah ke kanan Ini juga pindah ke kanan Berarti dapat positif 5 per 2 T kuadrat Dikurang dengan 30 T Ditambah dengan S sama dengan 0 Nah disini yang akan kita cari adalah Berapa S nya Tapi untuk mencari S Kita butuh berapa besar T Nah disoal itu terdapat informasi Bahwa keduanya bertemu sebanyak 2 kali Karena dia bertemu sebanyak 2 kali Maka nanti nilai T nya ini Pasti ada 2 Yaitu T1 dan T2 Sehingga kita cari terlebih dahulu Bagaimana hubungan antara T1 dan T2 Oke dari persamaan ini kita bisa selesaikan Bahwa nilai T nya adalah Min B plus minus akar B kuadrat Min 4 AC Per 2 A Dari sini kita dapat Harga B nya adalah min 30 Atau agar persamaan ini jadi lebih mudah untuk diselesaikan Ini kedua ruas kita kalikan dengan 2 Sehingga nanti menjadi 5 T kuadrat min 60 T Ditambah 2 kali S Sama dengan 0 Berarti min B nya adalah min 60 Karena ketemu negatif ketemu negatif Berarti ini saya tuliskan langsung positif Plus minus akar B kuadrat Berarti min 60 kuadrat Dikurang 4 dikali A nya adalah 5 Dikali C nya adalah 2 S Dibagi dengan 2 kali A Berarti ini sama dengan 60 plus minus akar 3600 Dikurang 40 S Nah dari persamaan ini Nanti kita dapat bahwa Harga T1 dan T2 Itu kita misalkan masing-masing Untuk T1 kita anggap berlaku untuk tanda positif T2 berlaku untuk tanda negatif Berarti dari sini Nilai T1 nya adalah 60 ditambah dengan akar 3600 Dikurang 40 S Dibagi dengan 10 Sedangkan untuk T2 Karena berlakunya untuk yang tanda negatif Berarti kita buat T2 nya adalah 60 Dikurang dengan akar 3600 Dikurang dengan 40 S Dibagi 10 Nah ini adalah waktu pertama dan waktu kedua Pada saat keduanya bertemu Atau mungkin yang bisa kita ceritakan Kira-kira yang mana yang lebih awal gitu ya Oke kalau misalkan tandanya positif Maka nanti 60 ditambah sesuatu Hasilnya pasti besar Sementara ini hasilnya pasti lebih kecil Berarti ini mungkin bisa kita balik Bahwa pertama kali benda bertemu Itu adalah yang ini Jadi ini kita misalkan T1 ini T2 Kita balik Kenapa kok dibalik Karena harga T yang ini Yang di bawah ini Harusnya lebih kecil Karena tandanya dikurang Sementara yang di atas Waktunya nanti akan lebih besar Kenapa? Karena tandanya adalah positif Atau tanda penjumlahan Berarti ini waktu kedua Pada saat keduanya bertemu Ini adalah waktu pertama Ketika keduanya bertemu Nah di soal tadi ada informasi Bahwa selisih waktu Ketika keduanya bertemu adalah 4 4 detik Berarti nanti Selisih waktu yang dimaksud adalah Yang T2 dikurang T1 Gitu ya Karena namanya selisih kan harus Selisih waktu harus positif ya Berarti T yang besar dikurang yang kecil Berarti nanti kita peroleh bahwa 60 ditambah akar 3600 dikurang 40S Dibagi dengan 10 Dikurang dengan 60 min akar 3600 dikurang 40S Dibagi dengan 10 Ini kita kurung Sama dengan 4 Oke nanti ini kalau dikurangkan Oke nanti ini kalau dikurangkan Kan dapat ini sama ini Bisa kita coret Kemudian ini ketemu ini Nanti tandanya positif Berarti jadinya 2 kali akar 3600 Dikurang 40S Dibagi dengan 10 Sama dengan 4 Nah dari sini Ini dengan ini Bisa kita sederhanakan 2 Kemudian ini kita pindahkan ke sini Berarti dapat Akar dari 3600 Dikurang 40S Sama dengan 20 Dari sini agar akarnya hilang Kita kuadratkan kedua ruas Berarti 3600 Dikurang 40S Sama dengan 400 Ini kita pindah ruas ke sini Berarti dapat negatif 40S Sama dengan 400 Dikurang dengan 3600 Berarti dapat negatif 3200 Sehingga S nya adalah Negatif 3200 Dibagi dengan Dibagi dengan Negatif 40 Berarti sama dengan 80 meter Jadi jawaban untuk soal ini Jarak antara titik M dan N Adalah 80 meter Sehingga jawabannya adalah 80,0 Ingat harus Satu angka Setelah Koma Jadi harus ada 80,0 Kalau ini dijawab 80 saja Tanpa ada Koma 0 nya Maka tetap terhitung salah Oke Sampai ketemu lagi Di soal berikutnya Terima kasih